Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya BTV di rumah apa kabarnya hari ini Dan para Youtuber apa kabarnya hari ini Udah jumpa lagi bersama Angel tentunya Kemudian teman-teman kalian selama 1 jam ke depan Di program Kepoin Youtuber Tapi sebelum Angel ngobrol-ngobrol Angel mau kasih tau dulu Kesana BTV yang lagi nonton Dan juga untuk para Kepoin Youtuber Kalian harus like, komen Dan subscribe-nya Youtube channel-nya dari Bung Kru Express TV tentunya Dan seperti biasa kembali ke awal Angel mau memperkenalkan Seseorang Youtuber Yang sudah Angel datangkan Kesini Sangat berciri khas tentunya Kalau ini tidak lain dan tidak Bukannya itu Bang Diel Andika Halo Bang Apa kabarnya Bang Diel ini Terkenal dengan Bahasa Sarawainya tentu Mohon maaf sekali Bang Tidak bisa bahasa Sarawainya Oh gitu Jadi Nido Paca Nido Paca Harus Paca Nido Gango Nido Gango Nido Paca Nido Peruan Oke Jadi Sama BTV di rumah Angel mau kasih tau juga Untuk yang lagi nonton Yang mau menemani Angel Tentang-tentang lah hatinya Untuk menemani Angel Paling langsung aja datang ke BTV Buat kita berbincang-bincang hangat Apalagi kalian yang punya YouTube channel Seperti itu Bang Diel Angel mau tanya nih Kenapa Terjun ke YouTuber Sebelumnya jadi apa Saya dulu sebelumnya Jadi pekerja swasta aja Jadi anak baik-baik Iya Dari keluarga baik-baik Kebetulan anak baik-baik juga Awalnya sih Coba-coba aja Saya dulunya suka nonton YouTube Intinya suka nonton YouTube Cari-cari lagu Kayak gitu kan Ternyata ada lagu yang Saya sukain Ada jaman dulu Kayak gitu kan Lagu-lagu yang Lagu-lagu lawas Lagu-lagu lawas gitu Nah terus tiba-tiba Saya terpikir Kalau saya Masukkan video saya Karya saya ke dalam YouTube Diterima gak ya Saya berpikir kayak gitu dulu Saya coba-coba Rekam dulu videonya Pakai kamera yang Jenis masih Masih-masih jadul gitu Saya coba upload Saya coba upload Ternyata diterima Kayak gitu Wah bangganya minta ampun Pada saat itu ketika Video kita itu diterima YouTube Ternyata YouTube itu Baik hati ya Saya pikir Saya pikir seperti itu Pada saat itu Oke Jadi dulu Memang apa ya Suka nonton YouTube Ya suka nonton YouTube Awalnya Terus memberanikan Untuk Membuat video itu gimana Kan biasanya kita tuh Kayak gak pedean ya Apalagi cowok Biasanya gak pedean Kalau Ngomong depan kamera Itu kenapa bisa Ya karena Saya pikir Siapa lagi yang Meng-meng-explore diri sendiri Kecuali kita sendiri Kayak gitu kan Jadi saya coba Untuk ya terkadang Masih banyak salahnya juga Terus Beberapa kali mengulang juga Saya coba-coba Dan ternyata Lama-kelamaan Semakin kesini asik Gitu kan Asik Ternyata Kita bisa dikenal orang banyak Terus Sekarang Namanya Di Kabupaten Seluma Udah gak panggil Bang Diel Atau Diel Seluma lagi Sekarang dipanggil Ada sebutan khusus Apa tuh apa tuh Pak Kulia Apa tuh Pak Kulia Nah ini Itu tuh karakter Di video lucu saya Jadi saya tuh Punya video lucu Nah ternyata Karakter yang menempel Sama saya itu Pak Kulia Nah jadi Pak Kulia itu Sebenarnya Gak bagus sih Karena Pak Kulia itu Sebenarnya adalah Perampok anak-anak Jadi harusnya itu Anak-anak takut Sama Pak Kulia Kulia Pak Kulia Agak Temen Ya Sarawainya ada Sarawainya ada Eh Bang Bang Diel Ini kan Bang Diel Seluma Kenapa emang tempatnya di Seluma Ya saya tinggal di Kabupaten Seluma Oke Jadi Youtuber yang di Seluma itu Cuman Abang Atau banyak temen-temen lain Oh banyak Di Kabupaten Seluma itu Banyak sekali Youtuber Kebetulan kita punya komunitas Namanya komunitas Youtuber Kabupaten Seluma Banyak sekali Youtuber Kabupaten Seluma Oke banyak juga yang menginspirasi Ya banyak juga yang menginspirasi Tapi Abang yang tidak pilih Untuk ngobrol duluan Ya makanya sangat berterima kasih Sekali nih Sama BATV Eh ngomong-ngomong Kenapa sih namanya Diel Ya itu Ejaan Jerman Karena orang tua saya Jerman Jerman nyasar ke Seluma Ya seperti itu Emang Emang Kenapa gitu loh Sebenarnya ini kenapa Diel Ya Pemberian orang tua sih Kalau Artinya Diel itu Kalau orang terbiasa Mendembut nama saya Diel Ada yang Diel Ada yang Diel Ada yang Diel Diel Apa kalau orang Sarawai itu agak gimana Diel Diel Kayak gitu dia Kan I disebut E Kalau bukan Diel I disebut E E disebut I Kayak gitu Oke Konten Youtube pertama Konten Youtube pertama sekali Yang saya kembali lagi Saya coba-coba Awalnya itu Saya coba-coba Anak saya main gitar Kayak gitu Anak saya yang masih kecil Sekali itu Umur 2 tahun Atau 3 tahun Kayak gitu Dia main gitar Saya coba-coba Curi-curi ambil video Kayak gitu Ambil video Pertama sekali itu Dan itu gak viral Itu gak viral Gak menarik sekali Karena videonya gak bagus Kayak gitu Terus Momennya juga kurang bagus Ya Pada saat itu kita Upload Dan video pertama sekali itu Adalah gitaris cilik Anak saya sendiri sih Ya masih kecil dia Sekarang udah Itu diliasnya berapa menit? 3 menit atau berapa Kayak gitu Pertama sekali Di apa namanya Di upload Berapa viewersnya? Wah gak banyak Ratusan paling 200 kayak gitu 300 kayak gitu kan Pas pertama kali itu Berapa subscribe? Kalau dulu belum Belum kenal yang namanya Subscribe Jadi Jadi Kita upload Itu gak kenal Gak tau Gak tau subscribe ini Tiba-tiba Tiba-tiba Ada yang Ada yang Mengikutin Kayak gitu kan Dia minta Video berikutnya doang Video berikutnya Jadi ada orang-orang Ini apaan orang ini? Saya pikir kayak gitu kan Comment ya? Ya komen di bawahnya itu Kolom komentar Kolom komentar itu ada Ini siapa nih orang? Ada juga yang dari Jawa Dari mana kayak gitu Video berikutnya Video berikutnya Aku gak ngerti pada awalnya Ternyata Saya searching Pada saat itu Searching Apa sih yang dimaksud Dengan youtuber itu Ternyata Oh ada pengikutnya Kayak gitu kan Kayak sama kayak Facebook Teman kayak gitu Terus ada Instagram Sekarang itu Sekarang ada Twitter Nah Sehingga Oh semakin banyak Pengikut ternyata Semakin asik nih kayaknya Saya Semakin kesini Saya tekuni Kayak gitu kan Youtube-nya Menghasilkan uang juga Dari kami tadi ya? Ya insyaallah Menghasilkan Dulu sempet ya Selembitif di rumah Aku sendiri Terke Sempat kakak Ini sana ya bang Dari seluma Tapi Kayak apa ya Namanya juga baru pertama sekali Kayak dukain sinyal Susah Ternyata enggak ya Enggak Kalau sekarang Ya kalau dulu sih Memang sinyal Sinyal beberapa Konten Berapa Konten provider Memang susah sekarang Udah alhamdulillah Cukup maju lah Cukup maju Ternyata orang seluma itu Maju-maju semua Langkahnya aja maju guys Mundurnya ke belakang Oke Jadi Bang DL ini terkenal dengan Bahas Sarawanya Pas pertama kali nih Itu kan konten Konten Youtube-nya adalah Anaknya main gitar Ada abang pakai bahas Sarawanya Enggak saat itu Ada Ada Gimana Reaksi Para-para komentar netizen itu Gimana Pasti netizen ini ada yang baik Ada yang positif Ada yang negatif Kita memandang dari dua sisi itu juga Dan ketika berbicara positif Kita sangat bangga sekali Terima kasih Kayak yang dari Taiwan Dari Korea Oh jadi Internasional juga Ya mereka itu Kangen sama bahasa Sarawai Ternyata TKI Kenapa Oh TKI TKI itu kangen Bahasa Sarawai Ternyata video kita itu Memberikan Ya mengobati Kangen Kangen mereka Sama bahasa Sarawai Dan mereka juga Request Kayak gitu kan Ini dong Ini dong Aku masukin Terus di konsep Kayak gitu kan Nah terus Kalau negatifnya Banyak juga sih Yang komen negatif Ada juga Harusnya ini Kata-kata itu Ya gak apa-apa Aku pikir Saya Sendiri sih Kami Mengucapkan terima kasih aja Atas supportnya Kayak gitu Itu sih menghadapi netizen Terus untuk Apa namanya Konten Youtube Sampai sekarang Ada berapa video Sudah berapa lama sih Sebelumnya Sudah berapa lama sih Jadi Youtube Kalau Akun itu dari 2011 2011 Oke Jadi upload pertama itu 2011 Ada yang 2014 Di re-upload Kayak gitu kan Memang Bervariasi sekali Zaman itu dulu Terkait pengiklanan Mudah Zaman itu dulu Jadi upload langsung Masuk iklan Kalau sekarang Gak punya syarat-syarat tersendiri Kayak gitu kan Oh apa tuh Syarat-syaratnya Syaratnya itu Ya sederhana sih Sebenarnya Seratus Seribu subscriber Dengan Empat ratus Empat ribu jam tayang Itu aja Baru kita ajukan Ke Youtube Untuk bisa berpartner Dengan Youtube Ketika Youtube Sudah menerima Kita sebagai partnernya Maka Youtube Akan mengelola Akan mengkoneksikan Ke AdSense Google AdSense Ketika Ketika Google AdSense Sudah terima Maka Iklan akan Tampil di video kita Maka dari itu Uang Akan masuk rekening Iya mungkin Ini baki ya Baki yang terkenal itu kan Iya dia namanya itu Aisyah Ramawati Itu adalah Salah satu Ya Siswi yang paling berprestasi Di tahun 2019 Di Kabupaten Seluma Beliau mampu Membawa baki Tingkat nasional Penurunan bendera Sangat Apa ya Sangat Luar biasa Luar biasa Untuk para Anak-anak muda Di Seluma Yang pasti ini Motivasi buat mereka Motivasi buat anak-anak Itu gimana Bisa Memancari beliau Itu pas lagi Dimana Nah kebetulan Pada saat itu Si Aisyah ini Setelah ketemu Dengan Bupati Di ruang Bupati Tiba-tiba aja Tiba-tiba aja Dia berdub Kita arahkan Berdiri Di depan Dekat mobilnya Bupati itu Terus saya bacakan itu Terus saya tanyakan itu Langsung aja Saya challenge Kayak gitu kan Tapi sempat tergantungan diri dulu Enggak 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 ada Cuma sekedar Saya kasih tau sama temennya Bu nanti youtuber semua mau wawancara ya Wawancara bahasanya Cuma ternyata challenge Kayak gitu kan Untung dia masih ingat Untung dia masih banyak Dan saya salut sama dia Karena dia banyak ingat Dengan bahasa sendiri Kayak gitu kan Berarti suaranya juga udah berubah ya Kayaknya lebih Memang Memang suaranya kayak gitu Memang kayak gitu Bukan Karena letih terus Gitu Bukan Kayak gitu Jadi Tiba-tiba datang kesana Memang Memang kita tuh Sebagai youtuber Harus ini ya Ya harus Mampu membuat Kreativitas yang lebih Kita kira Kira-kira orang buat Seperti ini Kita buat seperti ini Harus bisa berinovasi Untuk Lebih bagus lagi Ini kapan sih videonya dibuat 2019 Bulan apa Bulan Agustus Bulan Agustus Oh ya di pas Dia balik Langsung Kenapa mau Apa namanya Mau bikin konten itu Kemarin Karena Aku pikir Bahasa Sarawai itu Banyak uniknya Contohnya Dia uniknya Bahasa Sarawai itu Kalau bahasa Indonesia itu Panjang Kalau bahasa Sarawai Dikit Misalnya Kalau Apa ya Kira-kira Kamu mau kemana Kalau kamu mau kemana Itu bahasa Indonesia Kalau bungkulunya Tidak kemana Kalau selumahnya Cukup Cuma ada ekspresi Kalau mimiknya Memang menunjukkan Kita bertanya Tapi kemana Itu raso Apa ya Kalau di Selumah Jadi Kalau di Bungkulu Melayunya Bungkulu Itu tidak kemana Tidak kemana Terus kalau Bahasa Indonesia Mau kemana Kalau di Selumah Mana Tapi ada Ekspresi Berarti memang Orang-orang Sarawai itu Rada Muka Atau mimiknya Doang Yang keras Betul Aslinya Aslinya Orang Sarawai Itu Baik-baik Semuanya Baik-baik Semuanya Saya baik Emang dari tadi Angel Ada perbedaan Antara Apa yang Berbeda Topinya Kenapa Harus pakai Topi Oke Saya buka dulu Ya Ini saya Presentasikan Sedikit Tapi memang Asli Abang lebih Ganteng Kalau pakai Topi itu Oh gitu ya Waduh Ini Topi ini Adalah Ciri khas Ciri khas Daripada Karakter Pak Kulia Jadi memang Saya Beli topi ini Enggak jauh-jauh Di produk Kabupaten Seluma Produk Kabupaten Seluma Terbuat dari Daun kelapa Daun kelapa Salah satu Boomdes Di desa Kabupaten Seluma Itu memproduksi Ini Saya beli Satu kemarin Dan ternyata Lengket sama saya Untuk Dijadikan Sebuah karakter Dan Kalau ini hilang Bahaya Jujur Saya gak bisa Shooting lagi Oh jadi ini Kayak jimat Mungkin Kayak gitu Kalau ini Diperjual Belikan gak Di Seluma Ada Ada Mungkin Ada yang Jual Cuma Kalau yang ini Gak saya jual Buat sendiri Khusus untuk Karakter saya Nanti kalau Misalnya Bang dia jual Malah banyak Pak Kulia Pak Kulia yang lain Tadi belum dijawab Dari Tahun 2011 Sampai sekarang Udah ada berapa Video 250 Mungkin Wow Jadi Hampir Mungkin Seminggu sekali Atau berapa Terkadang Kalau yang Lagi ketemu Sama video Video Yang memang Harus upload Hari itu Kami pertimbangkan Di manajemen Harus upload Hari ini Tiga Pernah Satu hari Tapi kalau dia Oh yang ini Masih viral Bang Tunggu dulu Tahan dulu Yaudah upload Aja Privasikan dulu Jadi Jadi kami itu Fokusnya Sebenarnya Tiga kali Dalam satu minggu Cuma Kalau ada tuntutan Hari itu Harus ada Upload Tiga Ya tiga Bang Kalau kayak Video tadi Ini kan Konten yang tadi Jalan Kayak Basrawa Itu kan Gak perlu Diedit Ya enggak Enggak Tapi kalau Menurut abang nih Video-video abang Yang lain Untuk pengeditan Video itu Ada Sudah berapa lama Maksudnya Prosesnya berapa lama Oh gitu Video yang butuh Diedit itu Sebenarnya Video yang Sifatnya Kayak Yang saya lakukan Itu video komedi Terus Video film pendek Shot film Kayak gitu Shot movie Kayak gitu Terus Sinematik Dan sebagainya Itu butuh Diedit Kayak gitu kan Nah Kalau proses pengeditan Si Enggak Terlalu lama Dan kebetulan Pada hari ini juga Kita membawa editor Manajemen kita Ada 12 orang Hari ini Berangkat 4 Jadi Empat itu Mereka bekerja semua Manajemennya 12 orang Bisa 12 orang Bisa 12 orang Kayak gitu Banyak ya guys Ya Gitu Orang-orang yang Mau berkarya Jadi sudah punya Satu manajemen Sudah punya tugas masing-masing Sudah punya tugas masing-masing Kalau dia kamera Ya pegang kamera aja Enggak boleh pegang yang lain Kayak gitu Untuk video pertama sekali Abang buat Pakai kamera apa? Kamera HP HP jadul Gak tahu juga sih Merek apa Zaman dulu Cepun Cuma jadul banget Kualitas videonya pun Udah Udah gak Gak laku lagi Kalau sekarang Upload yang gitu Kayak gitu Ditertawakan orang Iya Kalau sekarang Sudah pakai apa? Kamera kah? Ya Alhamdulillah Kita sudah Punya kamera lah Pasti Ya kamera Iya kan Jadi untuk Membuat video Membuat konten Youtube yang lain Udah pakai kamera Kamera vlog Mirror atau gimana? Ya mirror ada DSLR ada Terus kamera HP Pokoknya lengkap ya Karena udah Terniat banget Iya karena kita harus Karena hobi sudah menjadi Penghasilan Ya hobi sudah menjadi Profesi sekarang Itu anaknya aja kan bang? Iya betul Itu gimana Itu yang bisa abang Kayak Dia tuh juga kayak Lihat kamera Biasa-biasa aja sih Biasa aja Dia mungkin gak tau Pada saat itu Gak ngerti Umurnya berapa saat itu? Pada saat itu umur 2 tahun Tapi udah pinter ngomong Udah pinter Kalau kita main gitar itu Dia udah Pengen-pengen pegang Gitu kan Makanya kita kasih gitar Dia juga udah bisa Nyanyi lagu itu Ya jreng-jreng itu aja Andin namanya ya? Andin ya namanya Andin ini juga termasuk Orang pinter anaknya ya Karena 2 tahun udah Fasih untuk ngomong Kalau dari segi perkembangan Memang bagus dia perkembangannya Kayak gitu kan Dari sekolahnya juga 2 prestasi yang alhamdulillah Kayak gitu kan Cuma ya itu tadi Semakin kesini Dia ternyata gak menekuni gitar Kayak gitu kan Ternyata saat itu Ngeliat orang selalu main gitar Dia juga pengen Iya bener Diarakan aja sih bang Setahunan jadi gitaris kan Amin Amin Bang sekarang umurnya udah 10 tahun Mas dia Express dia ngeliat itu Kalau dia ngeliat video itu sekarang Dia kayak malu-malu gitu Lucu mungkin bagi dia Kayak gitu kan Ngeliat dia masih kecil Kayak gitu kan Ternyata ada di Youtube juga Kayak gitu kan Bisa ditonton orang banyak juga Ya bang Ini kan tadi sudah disebutkan Ada 12 orang Manajemen abang Itu 12 orang Punya Youtube channel masing-masing Atau gak Ada yang gak ada Ada yang punya Kayak gitu kan Seperti Capung Harman Praja Itu punya Youtube channel sendiri Dia Cuma dia bergabung sama manajemen kita Kita ngerjainnya bersama Kayak gitu kan Kita membangun Membangun manajemen juga bersama Ya 12 orang itu Alhamdulillah sampai dengan sekarang Masih tetap bertahan Kayak gitu kan Untuk manajemen abang ini sendiri Konten kreatornya lebih komedi Atau gimana Oh bermacam-macam Karena kita itu production Jadi production ini bisa Bisa Mengerjakan pekerjaan orang Kayak gitu kan Kita juga bisa membuat channel Video komedi Kayak gitu kan Cuma yang terfokus pada Kami itu adalah Video komedi Komedi Sarawai Kayak gitu kan Lebih Lebih ngerahnya ke sana Lebih komedi Karena kayaknya kebutuhan deh Komedi itu Komedi Sarawai itu Sebuah kebutuhan Kayaknya Kita telat aja 2 minggu Upload Udah banyak yang tanya tuh Mana video baru Mana video baru Terkadang kalau kita punya kendala itu Ya itu Kayak gitu kan Tuntutan viewers juga Lumayan banget Selama 9 tahun kurang lebih Ya Ada kayak Kayak buntu gak pikiran Pasti Pasti Terkadang kita juga Ada hal-hal yang memang Sifatnya mengganggu Pula pikir kita Untuk berkarya Kayak gitu kan Ada masalah dan sebagainya Terus ada gangguan teknis Di peralatan Nah makanya kita Punya manajemen Kita adakan rapat dulu Yuk kita sharing dulu Ternyata ini ada Masukan kayak gini Ya udah Kita berkarya lagi Semangat lagi Bangun semangat lagi Terus kita Membiasakan diri juga Untuk Selalu refreshing bersama Kayak gitu kan Kami Satu minggu sekali itu Ada waktu refreshing Bersama 12 orang ini Paling tidak Ya tertawa-tertawa Di pinggir laut Kayak gitu kan Di pinggir air turjun Bisa jadi 12 orang Ini banyak banget Kepala berbeda-beda Karakter berbeda-beda Ya kan Kepala bisa sampai hitam Nah ya betul Hati itu beda-beda Hati bisa jadi gak sama Itu juga mana tuh Bang Bisa Mempertahankan mereka Sampai sekarang Oke yang jelas Yang pertama itu Kita cari orang Yang memang fashionnya Fashionnya memang Dia pengen belajar Pengen belajar Nah karena kita Punya alat Punya orang yang Cukup pintar Makanya kita Mengajak mereka tuh Yuk kita belajar sama-sama Kita bangun sama-sama Kayak gitu kan Dari segi penghasilannya Terkadang ada Terkadang tidak Kayak gitu kan Kalau lagi rame Ya ada Kayak gitu kan Tapi kalau lagi sepi Ya kita sama-sama Makanya Kami selalu Menerapkan Dalam manajemen itu Selalu keterbukaan Keterbukaan Terus kalau jalan-jalan Maka jalan-jalan bareng Kayak gitu kan Terus kalau makan Makan bareng Kayak gitu kan Jangan cari yang mewah Tapi Tidak bermakna Carilah yang memang Simple-simple Sederhana Tapi maknanya Luar biasa Bagaimana Cari tempat makan aja Kalau tidak selidah Ya betul Gak enak ya Kami tuh Jujur aja Kami buka disini Kepada penonton semuanya Kami satu minggu Satu kali itu Cari ikan di laut Cari kepiting di laut Jadi Masak di pinggir laut itu Jadi ada momen-momen Tersendiri Untuk melampiaskan emosi Selama ini capek Beberapa hari kerja Jadi seperti itu Jadi Pernah gak selama Ini berapa tahun sih 12 orang itu Terbentunya berapa Dari 2019 Selama setahun ini Pernah gak kayak cek cok Atau Pasti Pasti ada Anak-anak ini Tapi dia Alhamdulillah Satu komando Kayak gitu kan Jadi ketika ada masalah Saya panggil Kayak gitu Udah udah Selesai 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 Alhamdulillah Jadi mereka itu Satu komando Kalau cek cok sama mereka Sering Ini kebanyakan 12 orang ini Orang yang dewasa Atau Kayak sama kayak Angel Ya milenial lah Kayak gitu kan Milenial Kayak gitu 30 ke bawah Kayak gitu kan Ada yang 30 juga Jadi mungkin masih labil Masih labil Terus juga mereka Masih pingin diarahkan Btw 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 Ini mau tanya juga Dari subscribe Abang yang Berapa ya 3000an 3.000an lebih 3.000an lebih Viewersnya ratusan Ya kan Itu berapa Kira-kira Penghasilan perbudan Kalau penghasilan perbudan Tidak menentu juga sih Cuma yang jelas Kita berpikirnya Seperti ini Kalau Kisaran itu Ada yang lebih juga Tergantung Dari jumlah viewer Tingkat viralnya Daripada Video tersendiri Cuma Kita Dari penghasilan Produksi sendiri Kita tidak hanya Di Youtube Aja Ada juga Orang yang endorse Yang iklan Jadi Kita menerima Itu juga Siapa tau Ada perusahaan-perusahaan Yang pengen Tolong buatin dong Video kayak gini Jadi kami garap bareng Ya Alhamdulillah Bisa menghasilkan uang Dan kita bagi Kemana Jadi yang membuat Penghasilan itu besar Yaitu endorse Ya di luar Daripada Youtube Itu ternyata Lebih besar lagi Pasarannya Jadi kayak Kita bikin video Terus mereka Mau masukin produk mereka Iya betul Kebanyakan dari produk-produk apa Produk makanan ada Terus Makanan Kayak gitu Terus produk elektronik Juga ada Elektronik juga ada Jadi lumayan ya Ya lumayan juga sih Kalau Difikir-fikir Ketimbang anak muda itu Gak jelas Gak jelas Kayak gitu Lebih baik Ya mereka diarahkan Arahnya Oke Bang selama 9 tahun ini Pasti Ada cuma beberapa aja Video yang viral Pasti Kayak Kita tuh ngedown Untuk menghadapi rasa down Kita tuh kayak Yang jelas Saya selalu menekankan Pada teman-teman Khususnya di manajemen Kita berpikir Kita ubah dulu pola pikir Kita disini di Youtube Bukan cari duit Bukan juga cari popularitas Cuma kita Membuat sebuah karya itu Dipublish Kayak gitu kan Bagaimana Respon publish Kalau respon publish Belum memadai Artinya Ada sesuatu yang Ada sesuatu yang salah Dalam karya kita Makanya Kalau kita sudah baik Membuat sebuah karya Maka publish itu akan Merespon dengan baik juga Kayak gitu Jadi Artinya Kita harus membuat karya Jangan pernah putus Membuat karya Buat terus aja Buat terus Terserah nanti Publish yang akan menilai Jadi kebanyakan Kalau abang ini Buat videonya Lebih Ke subjeknya abang Atau ke orang Ada yang orang Ada juga subjek Saya sendiri Kayak gitu kan Tergantung Manajemennya Direkturnya Gimana bang Besok Seandainya Bang besok Kita buat video di hotel Bang Yaudah Ikut aja Kayak gitu kan Shooting sampai jam 12 Jam 2 malam Ada itu orangnya Ada gitu kan Yang Gak tau Yang gak tau waktu Saya Shooting sampai jam 2 malam Saya diminta Untuk mandi di kolam berenang Kayak gayung Kayak gitu kan Ada Nanti ditayangkan Jadi mereka tuh Kayak miskomunikasi Iya miskomunikasi Dia itu Si Capung ini kan Minta kode Hotspot Tethering Minta tethering Jadi Kode Passwordnya itu Password Hotspotnya itu Kusanggup Kusanggup itu Kalau diterjemahkan Bahasa Indonesia itu Saya gak mau Nah Cuma Capungnya gak nyambung Akhirnya berantem mereka Makanya bergulat tadi Dia bergulat Dia milih juga Kalau mau lanjutin berantem Katanya Dia di atas Katanya kan Gak mau dibawa dia Milih dia Jadi tadi video komedi Video komedi dari Bang Diel Tapi tadi Youtube channelnya Siapa nih Diel Seluma Diel Seluma Oke baik Nah Bang Diel mau tanya nih Ngomong-ngomong Abang nih Orang mana sih Orang mana sih Orang Diel ini bukan orang Seluma Iya betul Saya bukan asli Kabupaten Seluma Cuma Saya Istri saya Dan saya juga Udah lama Mengabdi di Kabupaten Seluma Sehingga Saya Ya berpikir Itulah yang saya Bisa berikan Untuk Kabupaten Seluma Saya bangga Dengan Kabupaten Seluma Saya bangga Dengan Bahasa Sarawai Saya bangga Juga Bisa hidup Dengan baik Di Kabupaten Seluma Sehingga Saya membuat karya Juga Ngototnya Bahasa Seluma Dengan Pokoknya Sukunya Suku Sarawai Kayak gitu Oke baik Jadi Emang Aslinya 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 Belum dijawab Muter-muter Terus dijawab Harus dijawab Iya Aslinya Saya rintang Pak Lawang Tapi saya Bahasa Ibu Tetap Saya ingat Itu tadi Kebahasan kita Mengenai video tadi Sempat viral juga Karena Sering banget Video ini Video yang Bahasa-bahasa kita Bahasa daerah Kayak Di Apa Di miskomunikasi Maka itu Yang buat lucu Itu Itu Bang Untuk Tim Kreator Ini Sendiri Untuk Tim Kreator Untuk Tim Kreator Ini Boleh Dijelasin Enggak 12 Orang Punya Punya Tugas Masing-masing Apa Kalau Di Dalam Prem Saya Kuliah Terus Ada Capung Terus Ada Keruna Keruna Itu Baru Dia Berdu Keruna Keruna Karena Di Covid Ini Dia Keruna Terus Ada Kerilau 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 Karakternya Dia Kita Ngobrol Dia Tidur Itu Makanya Kerilau Itu Apa Tidur Sejenak Tidur Sejenak Kerilau Kerilau Terus Satu Lagi Ada Lagi Yang Di Dalam Prem Itu Uncu Marfo Ini Seorang Gadis Tua Karakter Gadis Tua Karakter Ibu Gadis Tua Gadis Tua 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 Leonardo Itu Kameramen Terus Ada Lagi Yang Lain-lain Juga Sebertugas Untuk Ada Yang Pegang Sound Ada Si Andre Siapa Lagi Lupa Saya Cuma Yang Jelas Ada Tugas Masing-masing Mereka Oke 12 Orang Dan Untuk Mempertahannya Gapang-gapang Susah Sangat Banyak Sekali Tantangannya Karena Yang kesel Dari Mereka Terkadang Mereka Kerjaan Di Bawah Matahari Panas-panas Fan-nya Banyak Ada Yang Salah Terus Tiba-tiba Mikrofonnya Terlalu Jauh Terus Cahaya Terlalu Banyak Masuk Yang Nutupin Cahayanya Kurang Maksimal Terkadang Mereka Seperti Itu Juga Gera-gera Kalau Yang Dari Visual Saya Yakin Kalau Yang Dari Visual Ini Sudah Profesional Sekali Cuma Ini Aja Apa Namanya Pembantu Bantu Daripada Kameramen Ini Aja Itu Kadang Buat Mereka Berantem Sendiri Jadi Aslinya Si Doi Ini Guys Adalah Orang Lintang Jemol Lintang Jemel Lintang Kalau Lung Jangan Mungkin Jaman 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 mereka gitu mungkin nggak dijawab secara spesifikasi tapi tahu kira-kiranya aja karena yang lebih banyak ngasihkan itu adalah endorse ya endorse dari luar oke baik nah sana btb rumah mungkin yang masih mau banyak menanyakan ya kan sudah ditanyakan kepada Bang Dielnya untuk penghasilannya berapa satu lagi motivasi untuk anak-anak youtuber yang baru memulai mungkin kalau baru memulai itu mungkin mentalnya masih kacang banget ya Oke untuk teman-teman yang baru memulai YouTube atau dikenal dengan sekarang itu bahasanya youtuber pemula teman-teman enggak usah ragu terus aja berkarya jangan pernah mengejar subscriber karena subscriber itu akan mengikuti ketika video yang anda tayangkan itu viral kayak gitu kan jadi cukup kita selalu berkarya target dikatakan dalam satu minggu itu kita bisa upload tiga video atau justru lebih kayak gitu nggak tahu setiap hari tergantung dengan kemampuan kita untuk membuat video jangan pernah berpikir uang untuk berbeber dunia di dunia YouTube karena uang itu akan mengalir ketika kita hasil karya kita sudah diterima oleh masyarakat dan ditonton oleh banyak orang kayak gitu oke jadi lakukan terus yang terjadi pokoknya takuin terus coba terus coba terus seperti itu jangan pernah menyerajat lihat abang dia dia udah 9 tahun makanya bisa menghasilkan banyak endorse seperti itu ya kan Bang terus apa namanya Bang ini untuk menurut abang sendiri di yang selama nanti beberapa tahun ke depan apakah masih seperti ini terus atau bukan ramalan sih kayak punya mindset sendiri ini bakal menunjukkan kalau saya sih harapan kedepannya sih yang jelas production harus tetap berjalan kalau masalah kita sendiri tergantung kebutuhan masyarakat kalau seandainya memang respon daripada publik ini memang masih membutuhkan karakter kuliah dan karakter capung ya kita akan terus berkarya sebatas kami mampu kayak gitu cuma kalau memang mereka kita butuhnya karakter-karakter lain maka kita mungkin akan mengganti karakter cuma sejauh ini masyarakat masih menerima kayak gitu kan makanya kami terus berkarya terus nggak usah berhenti terus aja mau promo boleh oke ada sana sekalian terkhusus yang di Sarawai atau yang di seluruh Provinsi Bungkulu lah kayak gitu kan jangan lupa kunjungi channel YouTube saya Diel Seluma di Diel Seluma kayak gitu kan terus ada tombol lonceng subscribe ada like comment dan sebagainya tolong dipenuhi semua tolong diisi semua terus jangan lupa juga kita punya video-video lucu yang menarik yang sangat layak untuk ditonton masyarakat Provinsi Bungkulu khususnya jangan lupa kalau ada saran juga dicoret-coret di kolom komentar terima kasih oke nah itu tadi harapan dan juga sedikit informasi mengenai Diel Seluma jadi untuk sana BTV di rumah yang mungkin mau nonton YouTube channelnya boleh langsung kunjungi Diel Seluma dan jangan lupa selalu Angel edukasi kalian harus like comment and subscribe tombol loncengnya dibawah ini Bungkulu Express TV saya Angela Ras dan juga Bang Diel Andika pamit undiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepo youtuber pecat